Dalam tahun ketujuh zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan empat puluh tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para Imam, Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para Imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para Imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada, dan Imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para Imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mesbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para Imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah Panitera Raja beserta Imam Besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoaz, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para luhurnya, yakni Yosafat, Yorah, dan Ahaziah, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana Raja. Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoaz dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoaz di rumah Milo, yang letaknya di penurunan Kesila. Yozakar anak Simeat dan Yozabad anak Somer, ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amaziah, anaknya, menjadi Raja menggantikan dia. Selamat menikmati.